Pemirsa sekitar 200 karyawan PT. Sejen Fashion Indonesia, sebuah pabrik garmen dan sepatu di Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah, diduga keracunan makanan kantin. Para karyawan mengalami mual dan muntah setelah makan siang di kantin pabrik dan dibawa ke berbagai rumah sakit di Pati. Pemirsa sekitar 200 karyawan pabrik garmen dan sepatu di Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah, mengalami muntah diduga keracunan makanan kantin di pabrik. Sebelumnya karyawan memakan sayur asam dan olahan tikan tongkol di kantin pabrik. Usai makan sejumlah karyawan langsung muntah-muntah pusing hingga mual. Para karyawan kemudian larikan ke rumah sakit di Kabupaten Pati dan Kudus. Langsung mendapatkan perotan medis, polisi yang datang bersama petugas dinas kesehatan Pati akan mengambil sampel makanan dan juga muntahan para korban untuk diperiksa di laboratorium Provinsi Jawa Tengah. Beberapa karyawan dari Pati Garnien yang berkat di Jawa Tengah Raya Pati Kudus dengan Margorejo mendapatkan keluhan mual, kemudian pusing. Kemudian kami bersama dengan dinas kesehatan berkoordinasi, kemudian melakukan gajakan dan mengambil sampel terhadap beberapa makanan. Kesehatan yang kita ambil untuk langkah cepatnya adalah mengirimkan tim dari puskesmas terdekat untuk melihat kondisi dan ternyata memang banyak yang bergejala. Yang bergejala hanya itu kemudian langsung dirujuk ke rumah sakit-rumah sakit terdekat. Hacananya sampel makanan, cek laboratorium dilakukan di Sumarang, maka diperkirakan makan waktu hingga seminggu untuk mengetahui penyebab peracunan masal tersebut. Saat ini kasus ditangani Polres Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazaro Sandi melaporkan.